Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Dani Elbona dalam video kali ini merupakan dokumentasi perjalanan saya ketika hendak mengunjungi kecamatan Garuga, Kabupaten Tapanul Utara saya berangkat dari Siborong-Borong menuju Pangaribuan untuk sementara saya akan menginap nanti malam di Pangaribuan dikarenakan bus ataupun angkutan umum menuju Garuga sudah tidak ada lagi sebab saya sudah terlalu sore tiba di Siborong-Borong sekedar informasi buat teman-teman bahwa daerah-daerah seperti kecamatan Pangaribuan kecamatan Sipakutar dan Garuga merupakan daerah yang sangat tertinggal di 10 tahun yang lalu tapi saat ini kondisi sarana jalan sudah lumayan baik walau di beberapa bagian masih terdapat jalan-jalan rusak yang sangat berbahaya untuk didalui oleh pengendara-pengendara yang belum sering melakukan perjalanan ke sana kecamatan Sipakutar, Pangaribuan, dan Garuga merupakan kecamatan pedalaman yang baru-baru ini mendapat perhatian pembangunan dari pemerintah Kabupaten Tapanul Utara zaman dahulu tiga kecamatan ini dianggap sebagai daerah pelosok yang sangat rawan dan kurang mendapat perhatian dari pemerintah untuk saat ini jalan lintas penghubung antara Kabupaten Tapanul Utara dan Kabupaten Tapanul Selatan sudah mulai dioperasikan dan ramai didalui oleh pengendara jalan yang terhubung mulai dari Siborong-Borong sampai ke Sipirok ini sudah lumayan ramai didalui pengendara setiap harinya video ini saya ambil mulai dari daerah perbatasan antara Kabupaten Sipakutar dan Pangaribuan dimulai dari Simpang Sidagal sampai ke daerah Desa Sibike untuk teman-teman yang penasaran silahkan tonton video ini dan jangan lupa tinggalkan komentar sebagai masukan untuk saya dan untuk teman-teman yang belum subscribe dukung saya dengan subscribe akun kita oke selamat menonton 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 selamat menonton